Intro Kembali lagi di pagi-pagi pas Happy Bacai komentar Tumpah Mijan Berikan komentar tenyiri tapi tetap sopan ke HP300TV Dengan steknya pagi Happy300TV1505 Ya Riki Juaca Ya Papi Benarkah kamu putus komunikasi dengan Duyandika sahabat kamu Setelah kamu dekat dengan Irma Dharma Wangsa Eh enggak Enggak Yakin enggak Yakin Yakin enggak Nah sekarang saya punya seseorang yang ada di ujung Telepon Halo 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 selamat pagi Babang Dwi Halo Babang Dwi Halo Dwi Pagi Dwi Andika Detak jantungnya kenceng banget ya jadi makin deg-degan nih gue Iya 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 Kita akan hubungi lagi ya Kita ngobrol-ngobrol dulu lagi Pi Iya iya Nah namun sebelumnya Riki Juaca Iya Pi Benarkah di depan rumah kamu sempat Ah kita-kita tanya Halo Halo Dwi Andika selamat pagi Selamat pagi Dari Mister Uyakuya disini Oke baiklah Dwi Andika Di sini ada Irma Darwangsa Masih inget gak Dwi Ya Allah ya masih inget dong Tahu tempe Ya ampun Nah Apakah hubungan kamu dengan Irma Darwangsa masih baik-baik saja Masih masih baik-baik aja Kita selalu dalam menurut cuci yang baik Yakin Yakin Dengan Riki Cuaca apakah masih baik-baik saja Masih baik kita masih bersahabat Kok dari kalimatnya masih bersahabat tapi sambil Hehehe gitu Sambil sainis Iya maksudkan dalam pertemanan mau apapun Mau mantan mau pertemanan Mau sahabat mau apapun Kalau bisa dijaga hubungan dengan baik Iya Betul Riki Juaca kok lu kelihatan Agak sedikit gugup ya papi ya Gugup Gak enak Kayak ada sesuatu yang disimpan ya papi ya Bukan bukan Karena memang semua orang juga tahu dari dulu tuh aku memang sahabatan sama Dua Endika Dari dulu temen main, temen curhat, temen apa gitu Jadi aku gak mau hubungan persahabatan kita dari yang benar-benar baik Yang benar-benar dekat banget tiba-tiba Cuma hanya ada omongan-omongan yang cuma ngalor ngidur Lu bisa merusak persahabatan kita yang udah lebih dari 10 tahun Ini bukan cuma omongan Ini sudah masuk dalam ranah pagar makan tanaman Gua tahu nih Ketika Dwi Andika waktu itu masih pacar sama Irma Terus otomatis Dwi Andika kan curhat sama lu Iya Terus lu ambil selah nih gimana caranya nih gua dapetin Irma Lu kayak gitu gak? Enggak, gua gak gitu lah Gak gitu lah Kalau misalnya temen curhat ya kita kasih solusinya Solusinya itu benar apa enggak? Apa benar lu memberikan solusi ke Dwi Andika Lu bilang yaudah lu putus aja sama Irma Doroangsa Enggak, gua gak pernah Dwi Andika udah putus, lu nya jadian? Enggak, gak pernah ngomong kayak gitu Dwi Andika, lu setuju gak kalau Riki Juaca pacaran sama Irma Doroangsa? Kalau misalnya aku masih dalam ruas cuci sama Irma Doroangsa Terus tiba-tiba Riki menjadi orang ketiga Itu pasti dalam hubungan manapun Pasti orang pada tidak mau untuk ada hal seperti itu gitu Istilahnya ada sak penggoda dateng Tapi permasalahannya adalah Aku sama Irmanya pun memang sudah tidak ada apa-apa Terus juga ini juga kita sudah berlangsung lama sekali Walaupun memang mengagetkan ketika akhirnya Riki atau baikpun Irma Aku awalnya denger dari Riki dulu Eh dari Riki terima ya pokoknya Kalau mereka itu Kalau mereka itu lagi Maksudnya mereka itu meminta izin dengan kedekatan mereka Tapi, tapi yaudah Tahu akunya juga masalahnya Aku tidak punya hak untuk menolak Tidak untuk mereka Karena ya pada dasarnya relationship aku sama Irma pun sudah tidak ada gitu Nah Dwi Andika, tadi kan lu sempat bilang Lu sempat kaget Nah apa yang membuat lu kaget? Maksudnya kaget itu apa? Ya kaget pasti Ya pasti semua orang juga Maksudnya kayak Ya kaget itu aku pikir hal yang wajar lah ya Maksudnya kayak Ya kaget Pasti ada kepasangan kaget lah Ketika temen sendiri minta izin Untuk deket sama mantannya gitu Jadi kayak Ya itu hal yang kaget Tapi satu sisi juga Aku harus refleksi sama diriku sendiri Kayak aku juga tidak punya hak untuk bisa ngomong tidak gitu Atau dengan kata lain lu tidak rela atau belum rela ya? Jujur Kalau misalnya aku tidak rela Aku tidak akan Apa ya Membiarkan orang punya bahagia dengan dirinya mereka sendiri Sampai-sampai emang mereka Emang disatukan Jadi kayak aku Tidak bisa Tidak bisa menantang itu Nah gimana? Riki cuaca tuh Irma doang saya ada Ada komentar? Ya Balik lagi kalau Dalam hubungan Pertemanan dan percintaan itu kan memang beda Tapi aku disini berusaha untuk Untuk Menjalankan sesuai dengan rolnya Sesuai dengan Sesuai dengan jalurnya Dalam artian Tidak mungkin aku mengambil Seseorang yang Sahabat aku Lagi deket Atau mungkin lagi bareng gitu kan Aku gak mungkin ngambil Tapi dalam hal ini kan Kenapa pak? Bapak kayak mau komentar Tapi bapak kayak Terus Kalau negur sih Karena aku pikir Apa yang dilakukan Tiki sama Irma Juga gak ada salahnya juga sih Mereka punya hak Untuk bisa memilih Siapa yang mereka harus Jalanin Tapi tunggu-tunggu Sebentar Sebentar Memang kalau misalnya Aku sama Dika Memang hubungan aku tuh Terlalu deket Maksudnya aku Sahabatan sama Dika Udah lama banget Semua orang juga udah tau Jadi tuh apapun yang aku lakukan Mau dari percintaan Mau dari segi apapun Pasti aku selalu Dika Dika akan selalu menjadi Ibaratnya senior aku Untuk Untuk Memberitahukan istilahnya Wejangan-wejangan Yang harus Aku Aku Ambil gitu loh Jadi kayak ibaratnya tuh Kalau dibilang dilabrak Enggak Sama sekali Tapi Kalau dibilang untuk Lebih ke Memberikan Takut loh Dikir cuaca takut Enggak Enggak Takut Memberikan Apa namanya Memberikan Penilaian lah Tentang Kira-kira Enaknya aku gimana Nah Irma Deroangsa Lu ada komentar gak Ya apa ya Kalau aku sih Namanya Aku setiap menjalani hidup Itu mengalir aja sih Pi Melir apa aja Ya aku lagi Dekat sama si A Si B Sisi itu Aku jalanin aja Yang penting Aku kan Mencari tingkat kenyamanan Gitu kan Ya aku selama ini hidup Fokus ngurus anak Kerja Ngurus anak kerja Monoton lah hidupku Nah kalau ada sesuatu yang udah bikin aku nyaman Ya itu aku jalanin aja Pertanyaan yang lebih nyaman dengan Riki Cuaca Atau dengan Dwi Andika Aduh Kok dipandingin sih Jadi Gak tau Nyamannya beda Tapi komentar dari Mbak Meja sendiri Mbak Meja Bukan kata labrak papi yang tepat Tapi diomelin iya Dalam arti memang Diomelin Dimarahin Iya gitu loh papi Oke Saya melihat ini berdua Ketika saya melihat pancaran mata Dari mereka berdua Aura warna merah muda Sebetulnya lumayan kental Lumayan kental Sekitar 50% Nah Dan ada sesuatu hal yang disembunyikan dari mereka berdua Kepada Dwi Andika Iya Mereka berdua awalnya Ngomong katanya baru berteman Padahal Tapi Ada kesepakatan yang dirahasiakan Dan jangan lupa Di balik ini Mungkin ke depan akan ada problem yang lebih bersifat Ada pihak ketiga sebetulnya Kalau memang dilanjutkan Walaupun sama-sama cinta Oke Dwi Andika Ada pesan gak buat Irma dan Ricky Cuaca? Aku sih gak bisa Gak bisa Kok lu nangis? Aku bingung Gak nangis Jangan bohong Gue ngerasain getaran Kobrolan lu nih Enggak Kita harus tunjukin Kalo kita kuat Depan siapapun Intinya Aku tidak bisa berkomentar Apapun Tentang mereka Yaudah Itu-itu menjadi pilihan mereka Jadi aku Bener-bener tidak bisa Berkomentar sama sekali Ya Thank you ya Sebenernya lu masih cinta gak sama Irma? Eh dimatiin Kurang asem Ini Ini salah satu indikasi Kalo memang agak sedikit Kurang suka lah papi Bang Bili Ya gak apa-apa sih Mungkin dia masih cinta sama Irma kali Bisa saja Masih sayang Ada rasa cintai sedikit mungkin Karena kebetulan kan Memang bener-bener berteman baik Yang mengambil Posisi ini gitu Coba kalau Bang Bili yang ngambil Atau Mbak Mijan Gak begitu responnya Ntar dikirim ular malu Dan mungkin Dwi Handika langsung Menyetel CD Mantan terindah dari Raisa Permisi pak Sekarang udah jamannya USB pak Oh iya Udah lama-lama Daripada gue ngomong kaset Nah sekarang Bang Bili Bape Secara pribadi aku tuh suka Saya suka Ketika memang Mereka berdua ini Pacaran Saya suka sekali Udah lu pacaran aja Gak usah temenan Riki Lu pacarannya sih Nah ya pengennya pertanyaannya Lu pacaran apa Lu masih nyembunyiin Jangan bohong Ya intinya kita Lu udah jadian kan Lu udah jadian kan Lu deket Coba lu gak enak sama Dwi Handika aja kan Pokoknya kita deket lah ya Nah pertanyaannya Apa yang lu suka Dengan Irma dan Wangsa Gak tau kenapa Memang aku tuh Anaknya kan childist ya Dan dulu sebelum Bulan Desember kemarin Kan sempet putus Sama seseorang juga Lebih childist lagi dari aku Ketemu sama Irma Gak tau aku tuh kayak Lebih Lebih kayak Lebih menjadi Seorang yang dewasa aja gitu Kalo ngobrol sama Irma Sama Irma Apakah Irma hanya pelarian lu Setelah lu ditolak oleh Prilly Latukonsina Lu juga sama Prilly Berkedok bersahabat Tapi lu diem-diem Nembak dia Memang Gak misteri Iya lah kalo misalnya Prilly nerima dia Berarti Prilly katarak Awalnya Aliando Terus orang bule Siapa Maxim Bang Billy Dapatnya gadok-gadok Bang Billy Bang Billy Nyenggung Irma loh Nyenggung Irma katarak Lu gimana sih Baru temenah di Irma ya Baru temenah Lu ada yang tersembunyi Ini mereka berdua Aku katarak dong berarti Oke sekarang gue tanya Apa yang lu suka dari Ricu Ya yang tadi sih Aku udah bilang ya Aku merasa nyaman aja Pokoknya yang penting Tingkat kenyamanan dulu lah Gitu ya sama dia nyaman Terus selalu happy Asik Orangnya asik Soal dari panggilannya Aku pernah ingat lagu Gini ya papi Mbul-mbul si gembul Bulat pipinya gembil Itu bener lagunya Dia panggil lagu Emang gembul Gue panggil lagunya Beneran Kalau gue taunya lagu Terserah yang di atas Dari Astrid ku ya Bagus tuh Nanti mau buat video lagi Jangan lupa lagi Oke ya 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 udah Setelah ini Jawab pertanyaan saya Apakah benar ada teror Berupa pecahan telur Pecahan kaca Dan bangkai binatang Di depan rumah Ricky Cuaca Setelah ini Tapi pagi-pagi pasti Happy Saat sang penggoda datang Kau biarkan